Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kembali lagi kita menguak misteri mengenai Ratu Adil Guys, sempat lho, saya mengamat-amati dan saya membaca banyak artikel, banyak persepsi Dan saya mulai menyimpulkan juga bahwasannya, apa mungkin kalau Sang Ratu Adil itu termasuk tipe-tipe orang introvert Kalian sudah tahu apa belum? Apa itu orang introvert? Kalau kamu belum tahu, akan saya kasih tahu Jadi, orang introvert adalah seseorang yang cenderung menarik diri Pendiam, tenang, suka menyendiri dan tidak tergesa-gesa atau berhati-hati Dimana biasanya, orang-orang yang memiliki sifat introvert seperti ini Biasanya dipengaruhi dari dua faktor Faktor pertama, yaitu adalah faktor keturunan Faktor yang kedua adalah faktor sosial Kalau bahasanya, orangnya sudah trauma merasa minder Jadi, orangnya itu merasa minderan Jadi, dia lebih suka di rumah, menyendiri, pendiam, tidak tergesa-gesa karena merasa minder Apa mungkin Ratu Adil juga merupakan seorang introvert Dimana, orang introvert itu cenderung menarik diri Kamu tahu ya menarik diri Menarik diri itu tidak bebas Tidak seperti orang-orang yang lainnya yang bebas leluasa sesuka hati mereka Orang-orang yang menarik diri Mereka cenderung Hanya berada di tempat-tempat yang sudah mereka biasa singgahi Jadi, tempat-tempat orang yang menarik diri ini sudah mudah ditebak Kalau dia tidak di sini, pasti di sana Jadi, sudah kayak mudah ditebak Itu orang-orang yang menarik diri dan dia Orang-orang yang menarik diri ini Biasanya tidak suka pergaulan bebas Orang-orang yang menarik diri seperti ini Dia suka lingkup pertemanan yang kecil Dia tidak suka pergaulan bebas Tidak suka bergaul dengan sembarangan orang Tidak suka berteman dengan sembarangan orang Kan tahu sendiri Jaman sekarang itu Orang jahat dan orang baik itu sudah melimpa ruah Tapi Orang jahat jauh lebih banyak daripada orang baik Jadi, ratu adil mungkin juga berhati-hati melakukan pertemanan Karena zaman sekarang itu Orang jahat jauh lebih berkuasa daripada orang baik Lalu yang kedua Orang yang introvert seperti ini Biasanya Dia pendiam Jadi, orang yang memiliki sifat introvert Dia itu dominanya itu adalah pendiam Dia tidak suka terlalu banyak bicara Kalau bicara ya seperlunya Kalau bicara ya Yang klop saja Tidak usah berlebihan Kan terkadang ada ya Orang-orang itu kalau berbicara itu berlebihan Tapi Tipe orang introvert ini Kalau berbicara itu yang klop Seperlunya Dan lalu Yang ketiga Seorang introvert itu Selalu dalam keadaan tenang Inilah Kenapa Ratu adil itu juga merupakan salah satu seorang introvert Karena apa Selalu tenang Walaupun banyak masalah Banyak ujian Banyak persoalan pun dihadapi Dengan tenang Jadi, tahu caranya Cara menghadapi persoalan Permasalahan Yang pertama adalah kuncinya Tenang Kalau kamu hadapi persoalan itu tidak tenang Hati-hati Nanti kamu menjadi tipe-tipe orang yang Ting-ting Jadi, hadapi persoalan dengan tenang Itu adalah tipe-tipe seorang introvert Lalu Yang keempat Lalu Seorang introvert itu suka Menyendiri Jadi, seorang introvert itu Menikmati Kesendirian Kamu tahu ya Orang-orang yang sukanya menyendiri Dia jarang keluar Sukanya sendirian Menyendiri Itu tipe-tipe seorang introvert Karena apa Orang-orang tipe introvert Mereka Menikmati Dunia Kesendirian Jadi, dia lebih suka Menyendiri Dan hebatnya lagi Yang hebatnya lagi Seorang introvert Itu tipe orang Yang tidak tergesa-gesa Atau tipe orang Yang berhati-hati Karena apa Seorang introvert Itu selalu memikirkan Sebab-akibatnya Kayak ada pepatah Ada pepatah Bilang gini Ada api Ada asap Ada sebab Ada akibat Aku melakukan Seperti ini Aku melakukan itu Aku berbicara Seperti ini Sebabnya apa Lalu nanti Akibatnya Seperti apa Itu sudah Dipikirkan Secara matang-matang Oleh Orang-orang Tipe Introvert Dan bila mana Ciri-ciri Dan kebiasaan Seperti ini Ada pada dirimu Itu Bisa Menjadi Tanda Bahwasannya Kamu Juga Merupakan Seorang Introvert Dimana Seorang Introvert Ini Sebenarnya Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Dimana Sebagian Orang Mengatakan Bahwasannya Seorang Introvert Itu adalah Orang-orang Tipe Pemalu Dan Banyak Sekali Masalah-masalah Yang ditimbulkan Dari sifat Pemalu Ini Atau Introvert Tapi Ada pun Kelebihan-kelebihan Dari Seorang Introvert Ya Tentu ya Semuanya Ada Kekurangan Dan Kelebihan Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Channel Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Ini Sampai Sampai Sampai